Jakalola, jilip 22. Akan tetapi desan menggigit bibirnya, mengerahkan seluruh daya tahan yang ada di tubuhnya untuk melawan rasa nyeri ini agar dia dapat menghadapi Anghawe Anionio. Dia ini hendak mengganggu anakku dan mantuku, oleh karena itu aku turun tangan membunuhnya. Anghawe Anionio kelihatan amat kaget dan heran, akan tetapi kemarahannya memuncak mengalahkan perasaan-perasaan lain. Dia mundur tiga langkah, mengeluarkan jerit aneh setengah menangis setengah tertawa, lalu menubruk ke depan melakukan penyerangan dasyat, pedangnya menubruk perut, tangan kirinya melancarkan pukulan Ang Tukciang. Desan adalah seorang jago kawakan yang tentu saja sudah maklum betapa lihainya nenek ini. Apalagi di dalam keadaan terluka hebat, lengan buntun dan dada tergores pedang. Andai kata di dalam keadaan sehat dan segar bugar sekalipun, dia maklum bahwa nenek ini bukan lawannya yang seimbang. Mendiang gurunya, He Lojin, kiranya baru merupakan lawan setanding. Maka dia bukan tidak tahu bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan kekalahannya. Namun dia tidak takut, tidak gentar. Apalagi karena apa yang dia idam-idamkan sudah tercapai, yaitu menarik Siubi kembali padanya, sebagai anaknya lah terlalu cinta kepada anak itu yang semenjak kecil dia anggap anak sendiri. Ketika Siubi pergi, dia sudah mengalami penderitaan batin yang lebih hebat daripada penderitaan apapun juga, lebih hebat daripada kematian. Bahkan sebelum dia bertemu dengan Siubi, hanya tubuhnya yang masih hidup untuk menghadapi segala kepalsuan hidup, sedangkan batinnya sudah hampir mati. Baru setelah Siubi menyebutnya ayah, mengaku ayah padanya, jiwanya segar kembali dan desan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada bandingnya di dunia lapuas. Dia lega, dan dia bahagia sehingga menghadapi bahaya maut di tangan Ang Hwa Anionio disambutnya dengan senyum. Betapapun juga, darah jagoan tidak membiarkan dia mati konyol begitu sajalah seorang ahli silat yang berkepandayan tinggi, meskipun tingkatnya tidak setinggi tingkat Ang Hwa Anionio. Namun dia harus memperlihatkan bahwa selama puluhan tahun belajar ilmu silat tidaklah sia-sialah harus melawan mati-matian. Tangan kanannya yang memegang pedang bergerak melindungi tubuh. Dia menggeser kakinya ke belakang terus ke kiri, membabatkan pedangnya ke tengah-tengah gulungan sinar pedang di tangan Ang Hwa Anionio. Terang-terang-terang. Mereka berdua terpentah mundur, masing-masing tiga langkah. Hal ini aneh. Sesungguhnya dalam hal kepandayan maupun tenaga dalam, desang kalah jauh oleh Ang Hwa Anionio. Apalagi dia dalam keadaan terluka dan tubuhnya sudah lemah sekali. Akan tetapi, mengapa tiga kali pedangnya dapat menangkis pedang lawan dan dia dapat mengimbangi tenaga Ang Hwa Anionio? Bukan lain karena rasa bahagia dan ketambahan yang luar biasa, yang membuat desan tidak peduli lagi akan mati atau hidup. Perasaan ini lalu mendatangkan tenaga mukjijat kepadanya. Memang, di dalam tubuh manusia ini tersimpan tenaga mukjijat yang rahasianya belum diketahui oleh si manusia sendiri. Kadang-kadang saja, di luar kesadarannya, tenaga ini menonjolkan diri, membuat orang dapat melakukan hal yang tidak mungkin dilakukannya dalam keadaan normal. Rasa takut yang berlebih-lebihan, rasa marah yang melewati batas, rasa cinta maupun gembira yang mendalam, kadang-kadang dapat menarik tenaga mukjijat di dalam diri ini sehingga timbul dan memungkinkan orang melakukan hal yang luar biasa, hal-hal di atas kemampuannya yang normal. Demikian pula agaknya dengan desan pada saat itu. Secara aneh sekali, perasaan bahagia yang amat mendalam membuat dia tak gentar menghadapi apapun juga. Mati atau hidup baginya sama saja, pokoknya dia sudah diterima sebagai ayah oleh siubi dan inilah idam-idaman hatinya. Perasaan inilah yang membangkitkan tenaga mukjijat sehingga dia mampu menangkis sambaran pedang Ang Hwa Anionio sambil mengelak dari pukulan Ang Tok Chiang. Akan tetapi, karena memang kalah tingkat dan pula tangan kirinya tak dapat diagunakan lagi sehingga keseimbangan tubuhnya dalam bersilat juga terganggu, maka ketika Ang Hwa Anionio terus-menerus mendesaknya dengan kemarahan meluap-luap, desan hanya mampu mempertahankan dirinya saja. Shingga. Pedang Ang Hwa Anionio menyambar, hampir saja mengenai kepala desan kalau saja dia tidak cepat-cepat membanting dirinya ke belakang dan terhuyung. Pada waktu itu, Ang Hwa Anionio sudah menyusulkan pukulan Ang Tok Chiang. Dalam keadaan terhuyung-huyung ini, tentu saja desan tidak mampu lagi mengelak. Wah! Dada desan serasa ditumbuk palu godam, tergetar seluruh isi dadanya dan tubuhnya terlempar sampai 3 meter lebih. Desan roboh dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Pada saat itu pula Ang Hwa Anionio sambil terkekeh-kekeh mengerikan sudah melompat datang dengan pedang terangkat. Akan tetapi desan sama sekali tidak gentar, juga tak mau menyerah. Dalam keadaan setengah rebah ini, dia masih mampu mengangkat pedangnya dan menangkis bacokan pedang lawan. Perangk! Pedang di tangan desan patah menjadi dua, ujungnya menancap di dadanya sendiri dan gagangnya mencelat mentah kemana. Desan menggulingkan tubuhnya ke depan dan tangan kanannya di kepala melancarkan pukulan sambil menendang. Hebat serangan ini, dan tidak terduga-duga lagi. Siapa bisa menduga orang yang sudah terluka seperti itu masih dapat melakukan serangan begini dahsyat? Ih Ang Hwa Anionio berteriak kaget dan marah. Biarpun dia dapat menghindar, namun ujung kaki desan menyambar pipinya, dekat hidung. Dia mencium bawah sepatu yang amat tidak enak dan hal ini dianggap merupakan penghinaan yang melewati takaran. Keparat, memampus kau bentaknya, pedangnya membacok lagi sekuat tenaga. Krak! Lengan kanan desan yang menangkis bacokan ini seketika terbabat buntung. Darah munkrat bagaikan air pancuran. Akan tetapi desan masih melompat bangun, kedua kakinya bergerak seperti kitiran angin melakukan tendangan berantai. Wah, gila Ang Hwa Anionio merasa seram juga. Desan sudah bermandikan darah, juga pakaiannya ternodadah yang mancur dari lengannya, akan tetapi tendangannya masih amat berbahaya. Dengan sangat marah dan penasaran Ang Hwa Anionio mengayun pedangnya memapaki kaki yang menendang. Krok! Kaki kanan desan putus sebatas lutut dan tubuhnya terguling. Namun hebatnya, tidak satu kalipun jaguan ini mengeluarkan suara keluhan. Dia rebah dengan mata melotot memandang Ang Hwa Anionio-Anionio, mulutnya tersenyum penuh ejelkan. Setan kau! Ang Hwa Anionio menuruk maju dan pedangnya dikerjakan laksana seorang penebang pohon memainkan kapaknya. Terdengarlah suara krakrok-krakrok dan dalam waktu beberapa detik saja tubuh desan tercacah wancur. Mengerikan sekali! Ang Hwa Anionio mengangkat mayat Ooyang Lem dan dibawanya lari pergi. Terdengar lengking tangisnya sepanjang jalan. Adapun mayat desan yang sudah tak karuan lagi bentuknya itu menggeletak di atas tanah di dalam hutan. Sunyi sekali di situ. Tidak ada suara apa-apa kecuali suara burung hutan yang bersembunyi mengintai di atas pohon. Yang kelihatan bergerak hanya binatang-binatang hutan yang bersembunyi di dalam gerumbulan, menanti saat untuk menikmati hidangan daging dan darah yang disiasiakan itu. Kematian seorang manusia yang sangat mengerikan, juga menyedihkan. Patut dikasihani manusia seperti desan itu, sungguhpun kematiannya itu tidaklah mengherankan apabila kita mengingat dan menilai perbuatan-perbuatannya di waktu dia masih muda. Telah ditumpuhnya dosa, dan sekarang agaknya dia harus menebusnya. Sayang, amat terlambat dia insyaf. Di waktu muda dahulu, kedudukan, kekuasaan, kekuatan, dan harta benda membuat dia tak kabur. Membuatnya sewenang-wenang, seakan-akan di dunia ini tidak ada kekuasaan yang dapat melawannya, yang dapat mengadili perbuatan-perbuatannya. Pada waktu itu dia lupa bahwa di atas segala kekuasaan yang tampak di dunia ini, masih ada kekuasaan tertinggi, kekuasaan Tuhan yang tak terlawan, yang maha adil, yang takkan membiarkan kejahatan lewat tanpa hukuman. Setiap perbuatan merupakan sebab dan tiap sebab mempunyai akibat. Nasib di tangan Tuhan? Betul, karena Tuhanlah yang mengatur lancarnya akibat-akibat ini seadil-adilnya maka maha adilah dia. Nasib di tangan manusia sendiri? Juga betul, karena sebenarnya, manusia itu sendirilah yang menjadi sebab dari akibat yang disebut kemudian sebagai nasib. Perbuatan baik tentu berakibat baik, sebaliknya perbuatan busuk pasti akan berakibat buruk, maka baik buruknya akibat atau nasib sesungguhnya adalah di tangan si manusia itu sendiri. Bagi mereka yang berbuat kejahatan tapi belum menerima hukuman dari Tuhan, jangan terlalu keras ketawa gembira. Yakinlah, bahwa akibat perbuatan bu pasti akan tiba pula. Tuhan maha adil. Kudil tua di kota Konggoan semakin sunyi keadaannya. Semenjak kudil tua itu dijadikan semacam markas oleh Ang Hwe Anionio dan sekutunya, penduduk menganggap tempat itu sebagai tempat terlarang, tempat yang sangat seram dan berbahaya sehingga kudil ini seakan-akan terasing. Apalagi di waktu malam, tidak ada orang berani lewat dekat kudil ini. Cukup banyak pula penduduk Konggoan yang menganggap kudil itu sebagai tempat yang angker, sebagai rumah setan dan iblis. Hal ini tidaklah aneh kalau mereka pernah melihat berkelebatnya bayangan yang dapat menghilang dan kadang-kadang dapat terbang ke atas genteng, bahkan sering pula melihat cahaya berkelebatan di atas kudil. Akan tetapi pada malam hari itu, dua sosok bayangan orang dengan langkah perlahan dan tenang menghampiri kudil tua ini, tanpa ragu-ragu memasuki pekarangan kudil yang gelap. Mereka ini bukan lain adalah suami istri sakti dari Liong Tau San, pendekar buta dan istrinya. Sunyi sekali, agaknya kosong, berkata Hui Kau setelah meneliti keadaan di sekeliling tempat itu dengan pandang matanya. Memang kosong, kata Kun Hang yang juga meneliti keadaan dengan pendengarannya, akan tetapi mungkin nanti atau besok mereka akan kembali. Tempat ini belum lama ditinggalkan orang, hawa manusia masih bergantung tebal di ruangan ini. Setelah melakukan pemeriksaan dan yakin bahwa kudil tua itu tidak ada penghuninya, Kun Hang dan Hui Kau lalu duduk bersilah di ruangan belakang yang lantainya bersih. Mereka melewatkan malam di tempat itu, sambil menunggu dan bersikap waspada. Di tempat inilah Kong Bu melihat putera mereka yang didakwa melakukan perbuatan jahat terhadap Lisi, putri pendekar Minsan itu. Dengan demikian berarti bahwa putera mereka itu terkena fitnah di tempat ini. Maka, dengan hati penuh kekhawatiran mereka menduga-duga apakah yang telah terjadi di sini dan siapa gerangan yang melakukan perbuatan curang mengadu domba itu. Akan tetapi malam itu tak terjadi apa-apa. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali baru terdengar langkah-langkah kaki di luar kudil tua itu. Kun Hang dan istrinya tentu saja mendengar suara ini dan mereka sudah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Mereka bangkit berdiri dan tanpa kata-kata keduanya seperti sudah bermufakat, berjalan perlahan keluar menuju ke ruangan depan untuk menyambut datangnya musuh. Sesudah mereka tiba di luar, Hui Kau melihat seorang gadis cantik dan gagah berdiri dengan tegak dan pandang mat marah. Siapakah dia bisik Kun Hang kepada istrinya? Hui Kau memandang penuh selidik, mengingat-ingat di mana dan bila mana ia pernah melihat wajah cantik yang serasa telah amat dikenalnya ini. Gadis itu balas memandang kepadanya, penuh selidik pula. Dua orang wanita ini saling pandang, agaknya masing-masing menanti ditegur terlebih dulu. Melihat betapa sikap gadis itu seolah-olah sedang menahan kemarahan besar, Hui Kau mengalah dan menegur lebih dulu. Nona, siapa kau dan siapa yang kau cari di tempat ini? Hui Kau bertanya hati-hati karena ia belum tahu apakah gadis ini termasuk sekutu pihak lawan ataukah bukan. Kalian ini bukankah pendekar buta dan istrinya gadis itu balas bertanya. Hui Kau dapat menduga bahwa gadis ini pada dasarnya memiliki suara yang halus dan sopan, akan tetapi karena sedang marah maka terdengar ketus. Kalau betul demikian, kenapa dia balas bertanya, sabar dan tersenyum? Sudah kuduga, gadis itu berkata perlahan seperti kepada diri sendiri, sepasang suami istri yang sakti, berilmu tinggi dan menganggap di dunia ini mereka yang paling pandai. Eh haha, kau siapakah dan apa sebabnya bicara begitu kunhang bertanya, keningnya berkerut karena pendengarannya tadi menangkap keperihan hati yang sakit dan penuh dendam. Namun gadis itu tidak menjawab, melainkan kembali bertanya kepada Hui Kau sambil matanya memandang tajam, bibi yang gagah perkasa, bolahkah aku bertanya di mana kau menyimpan pedangmu Kim Sengkiam? Berubah wajah Hui Kau dan Kunhang mendengar ini. Bangkit kemarahan di hati Hui Kau. Pedangnya lenyap dicuri orang, dan pencurinya hanya tampak bayangannya saja yang bertubuh ramping dan tidak seorang pun tahu akan kejadian itu. Gadis ini bertubuh ramping dan tahu akan pedangnya yang hilang. Tentu gadis ini yang telah mencurinya, atau setidaknya tahu akan pencurian pedang itu. Mudah saja menduganya, seperti dua kali dua sama dengan empat. Eh haha, bocah nakal. Kiranya kau yang mencuri pedangku? Hayo katakan, sekarang dimanakah sembunyikan pedangku itu dan apa sebabnya kau mencurinya lah melangkah maju dua tindak menghadapi gadis itu. Kunhang tetap berdiri, telinganya mengitari segala gerakan dan suara. Hem, tidak aku sangka, istri pendekar buta yang sakti itu pandai pula berpura-pura. Siapa yang berani dan mampu mencuri pedang dari tangan istri pendekar buta? Lebih baik berterus terang saja bahwa pedang itu tertinggal di dada ketua Minsan Pai. Kalian mengandalkan kepandaian sendiri, dengan pedang Kim Sen Kiam membunuh Tan Kong Bu, apakah sekarang masih hendak berpura-pura lagi? Kunhang menahan seruannya, kerut-merut di antara kedua matanya yang buta menjadi makin dalam. Kong Bu terbunuh dengan Kim Sen Kiam? Ah, kau siapakah, Nona? Dan apakah yang kau kehendaki setelah kau menceritakan itu kepada kami? Lebih dulu kalian mengakulah bahwa kalian yang membunuh Tan Kong Bu. Orang yang berani bertanggung jawab akan perbuatannya barulah orang gagah, dan hanya kepada orang gagah aku mau memperkenalkan diri. Kalau kalian menyangkal padahal pedang Kim Sen Kiam menancap di dadanya, berarti kalian walaupun terkenal sakti ternyata hanyalah pengecut dan aku tidak sudi banyak bicara lagi, karena pedangku yang akan mewakili aku bicara. Hui kau tidak dapat menahan sabarnya lagi lama langkah maju lagi beberapa tindak sehingga kini dia sudah berhadapan dengan gadis itu. Sepasang matanya yang bening memandang tajam seakan berkilat, alisnya saling berdekatan, urat lehernya menegang. Bocah lancang. Besar mulutmu. Kami tak pernah mengagulkan diri sebagai orang-orang sakti dan gagah, akan tetapi kami juga tak sedih dimaki pengecut. Pedang Kim Sen Kiam memang pedangku, kau mau tahu namaku ataukah sudah mengenalku? Aku kuehwi kau. Pedangku itu beberapa hari yang lalu lenyap dicuri orang. Hal ini tidak ada yang tahu, kecuali aku, suamiku, dan si pencuri. Sekarang kau muncul dan bicara tentang ini, siapa lagi orangnya kalau bukan kau yang mencuri pedangku? Dan sekarang setelah kau menggunakan pedang itu untuk membunuh Kongbu, kau datang ke sini menuduh kami? Keparat, kiranya kau ini biang kela di semua urusan setelah berkata demikian. Hui kau menerjang ke depan, menyerang gadis itu. Gadis itu bukan lain adalah Tan Cui Sian. Melihat datangnya serangan, dia cepat-cepat mengelak dan meloncat ke kiri. Singgak. Pedang Leong Cukiam sudah dicabutnya. Pedang ini mengeluarkan cahaya berkilat yang menyilaukan mati sehingga Hui kau yang dapat mengenal pedang pusaka ampuh, ragu-ragu untuk menyerang lagi dengan tangan kosong, apalagi tadi dia melihat betapa gerakan gadis itu amat ringan dan gesit. Huh, ganas bentak Cui Sian. Tak ku sangka pendekar buta dan istrinya hanya begini. Mengandalkan diri dan kepandaian sendiri untuk menjago serta membunuh orang. Aku tahu, pada saat bertemu dengan kalian tentu Tan Kong Bu telah menuduh bahwa putera kalian menghina puterinya sehingga terjadi percepcokan dan pertempuran. Akan tetapi kalau kalian membunuhnya, hal ini keterlaluan sekali dan aku tak akan mendiamkannya begitu saja. Hayo, pendekar buta, majulah. Kue eh Hui kau, karena pedangmu telah kau tinggalkan menancap pada dadatan Kong Bu, kau boleh mencari senjata lainnya untuk menghadapiku. Bukan main heran dan kagetnya hati pendekar buta dan istrinya mendengar ucapan ini. Bagaimana gadis ini tahu akan urusan kuas Won Bu dan Lisi? Dan tahu pula bahwa Kong Bu telah bentrok dengan mereka berdua? Siapakah gadis ini? Perlu diketahui bahwa Hui kau belum pernah bertemu dengan Cui Sian, dan Kun Hang pun tak pernah bertemu semenjak Cui Sian berusia 5 tahun. Ketika Suwon Bu dalam usia belasan tahun pergi ke Taesan, dia ditemani oleh kakeknya, Kuatin Siong. Kau, kau anak Kong Bu Hui kau bertanya. Cui Sian tersenyum mengecek. Gadis ini tidak mau memperkenalkan namanya, karena kalau ia melakukan hal ini, agaknya akan sukar baginya untuk bersikap seperti ini. Untuk dapat membalas kematian kakaknya, ia harus bersikap kasar dan bermusuhan. Melihat betapa tadi Hui kau telah menyerangnya, ia makin merasa yakin bahwa Kong Bu tentu tewas di tangan nyonya ini, dan agaknya dibantu oleh pendekar buta karena ia menaksir bahwa kepandayan kakaknya itu tidak kalah oleh kepandayan kueh Hui kau. Tak peduli aku siapa, kematian Tan Kong Bu tak boleh kudiamkan saja. Pendekar buta, kau terkenal sebagai seorang pendekar yang sakti. Awas, pedangku menyerangmu dengan gerakan kilat Sui Sian menerjang pendekar buta dengan pedang Leong Chu Kiam. Gadis ini semenjak kecil tak pernah lagi bertemu dengan pendekar buta akan tetapi ia sudah mendengar banyak sekali tentang Kun Hong. Mendengar betapa ayahnya banyak memuji-muji kepandayannya dan pernah mendengar pula dari ibunya betapa kuah Kun Hong menjadi buta karena urusan cinta kasih dengan mendiang encinya yang bernama Tan Cui Bi dan yang tak pernah ia lihat, bakal aja wali emas. Mendengar cerita mengenai kematian encinya yang membunuh diri, diam-diam Cui Sian sudah mempunyai rasa tak senang pada pendekar buta, sebab dia menganggap bahwa kematian encinya itu adalah gara-gara kuah Kun Hong. Apalagi sesudah mendengar bahwa kuah Kun Hong tidak setia kepada encinya yang sudah mengorbankan nyawa demi cinta kasihnya, yaitu bahwa Kun Hong sudah menikah, maka diam-diam dia pun merasa cemburu demi encinya kepada Kue Eh Wi Kau. Puji-puji ayahnya tentang kelihayan pendekar buta juga telah membangkitkan penasaran di hatinya. Dulu ia seringkali melamunkan untuk mengadu kepandayan dengan pendekar buta yang sudah mengakibatkan encinya membunuh diri, dan yang dipuji-puji setinggi langit oleh ayahnya, Sing Ge. Pedang liongcuk yang mengeluarkan suara mendesing ketika digerakkan oleh tangan-tanan Cui Sian yang terlatih dan yang gerakannya mengandung tenaga singkang murni, seketika berubah menjadi seberkas cahaya kilat meluncur cepat ke arah leher pendekar buta. Biarpun kedua matanya buta, sebagai pengganti kekurangan ini, telinga pendekar buta amatlah tajam pendengarannya, sehingga dengan pendengarannya dia dapat mengikuti gerakan Cui Sian dengan pedangnya. Alangkah heran dan kaget hati Kun Hao ketika telinganya menangkap gerakan yang amat jelas dari Im Yang Sin Kiam murni. Siapa yang dapat memainkan Im Yang Sin Kiam begini indah dan murni kecuali dia sendiri, dan tentu saja, Raja Pedang Tan Beng San. Lah mendiamkan saja tusukan pedang ke arah lehernya ini, tidak ditangkis dan juga tidak dielakannya lah tau bahwa gadis ini menusuknya dengan jurus Sian Li Cui Siao, Dewi Meniup Suling, sebuah jurus yang tergolong Im Sin Kiam, memiliki sebutan yang sifatnya Im sedangkan Sian Li atau Dewi termasuk wanita maka banyak dipakai untuk jurus-jurus Im Sin Kiam. Sebaliknya, dalam Yang Sin Kiam banyak digunakan sebutan yang sifatnya Yang Kun Hang yang telah mewarisi ilmu pedang sakti ini dari Raja Pedang, tentu saja tahu akan perubahan-perubahannya dan dia tahu pula bahwa tusukan ke arah leher ini, biarpun ujung pedangnya sudah menyentuh kulit leher lawan, dapat saja dibelokan apabila memang si penyerang tak ingin membunuh lawannya. Oleh karena ini maka dia sengaja tidak mengelak atau menangkis, namun tentu saja siap untuk menghancurkan lawan bila serangan ini diteruskan. Dugaannya tepat. Pada waktu Cui Sian melihat betapa orang buta itu sama sekali tidak menangkis maupun mengelak sehingga pedangnya meluncur terus mengarah leher, dia menjerit tertahan dan cepat dia menggerakan pergelangan tangannya mengubah arah pedang. Namun karena dia sedang marah, gerakan serangannya tadi hebat sekali, apalagi dah menyerang dengan pengorahan seluruh tenaga. Inilah yang membuat dia kurang cepat mengubah arah pedang sehingga ujung pedangnya masih menyambar pundak kiri Kun Hang sehingga robeklah baju pada pundak berikut kulit dan sedikit daging sehingga darah bercucuran dari luka di pundak. Kau, Cui Sian Kun Hang seakan-akan tidak merasakan perihnya luka di pundak. Oh, kau bocah kurang ajar bentak hui kau setelah mendengar seruan suaminya. Kemarahannya bangkit. Kalau anak ini Cui Sian, berarti dia adik tirinya Tan Kong Bu dan sungguh pun wajar kalau ia marah atas kematian Kong Bu, akan tetapi tidak seharusnya berlaku begitu nekat dan menuduh mereka tanpa penyelidikan lagi. Apalagi sekarang berani menyerang dan melukai suaminya yang nyata-nyata tidak melawan. Di lain pihak, Cui Sian yang sudah dikenal, kemudian berdiri dengan pedang melintang di depan dada, tangan kiri bertolak pinggang. Dia seorang gadis yang berpengetahuan dan berpemandangan luas, akan tetapi walaupun demikian, dia tetap seorang wanita yang berperasaan halus, mudah tersinggung sehingga dia bersikap seperti itu karena teringat akan mendiang encinya yang membunuh diri karena Kun Hang ditambah pula kematian kakaknya yang tewas tertikam pedang milik istri pendekar buta. Betul, aku tanciwi Sian. Pendekar buta, dulu sebelum aku lahir, kau sudah menggoda enciku Cui Bi dengan ketampanan wajahmu, akan tetapi kemudian kau tak bertanggung jawab sehingga menyebabkan enciku tewas membunuh diri. Sekarang, pedang istrimu membuat kakakku Kong Bu tewas pula, tetapi kembali kalian tidak berani bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Apakah ini perbuatan orang gagah? Hayo lawan aku, untuk membereskan perhitungan lama dan baru. Ih, sungguh lancang mulutmu Gwi kau berteriak marah sekali. S-s-s-t-t-t-t-t, sabarlah istriku, dia masih anak-anak, kata Kun Hang untuk menyabarkan hati istrinya. Akan tetapi bagi Cui Sian, ucapan itu merupakan bensin yang menyiram api di dadanya. Dia tadi disebut anak-anak. Akan tetapi sebelum ia sempat membuka mulut menyatakan kemarahannya, pendekar buta telah mendahuluinya berkata, Cui Sian, alangkah sedih hatiku menghadapi kau seperti ini. Teringat aku betapa dahulu, ketika kau masih kecil, berusia lima enam tahun? Cukup. Tak perlu menggali-gali urusan lama. Kun Hang tersenyum, kau yang mulai menggali tadi, anak baik. Kau ketahuilah, apa yang dikatakan istriku tadi tidak bohong. Pedangnya memang sudah dicuri orang dan kami berdua tidak tahu menahu tentang kematian kakakmu, Korit Bu. Tentu saja berita ini amat mengagetkan dan menyedihkan. Sudahlah, siapa bisa percaya omongan seorang yang sudah biasa melanggar sumpah sendiri? Apa maksudmu Kun Hang membentak, suaranya kering. Enciku membunuh diri demi cinta kasih, memperlihatkan kesetiaannya kepadamu, lebih baik mati daripada dijodohkan dengan orang lain. Akan tetapi, belum juga dingin jenazah Enciku, kau, kau sudah menikah dengan perempuan lain. Apakah aku sekarang harus percaya omonganmu? Bocah kurang ajar. Jangan kau menghina dia Hui Kau berseru marah sekali. Tahu-tahu ia sudah merenggut tongkat suaminya, meloloskan pedang dari dalam tongkat itu, pedang yang mengeluarkan sinar merah, pedang Ang Hang Kiam. Hui Kau, jangan Kun Hang menjegah. Akan tetapi dengan pedang Ang Ho Kiam di tangan Hui Kau sudah melompat maju dan menghadapi Cui Sian. Kemarahan hebat membuat kedua pipinya menjadi merah sekali. Pedangnya berkelebat dan dengan cepat ia telah mengirim serangan hebat kepada gadis itu. Teranggok. Liong Chu Kiam bertemu dengan Ang Ho Kiam, digerakkan oleh dua buah lengan wanita yang memiliki tenaga sakti. Bunyinya ring itu diikuti pula dengan bunga api yang munkrat seperti kembang api. Bagus kata Cui Sian. Memang Kim Seng Kiam yang tertancap di dada kakakku adalah pedangmu, maka sudah sepatutnya jika kau mempertanggungjawabkan keganasanmu. Ini bukan berarti aku takut kalau kau mengandalkan suamimu si pendekar buta. Tutup mulutmu. Lihat pedang Hui Kau membentak lagi sambil memutar pedang. Segulung sinar merah berkelebatan di udara, mementuk lingkaran-lingkaran lebar yang bergelombang, kemudian bagaikan seekor naga berwarna merah gulungan sinar pedang itu menyambar ke arah kepala Cui Sian. Cepat bukan main sambaran sinar pedang ini, cepat dan anginnya begitu tajam mendasing sehingga ketika Cui Sian menggerakkan kaki menekuk pinggang ke bawah, sinar pedang itu menyambar lewat di atas kepalanya, meninggalkan bunyi berdesing yang menyeramkan. Namun Cui Sian sendiri adalah seorang ahli pedang yang sudah tergembleng matang di puncak Taesan. Tidak percuma kiranya ia menjadi putri seorang pendekar sakti yang berjuluk Raja Pedang. Ibunya pun seorang ahli pedang, malah putri tunggal dari Raja Pedang Tua Chia Wigan, pewaris ilmu pedang Sian Li Kiam Sud yang tidak ada taranya sebelum muncul hutan bengsan dengan ilmu pedang Im Yang Sin Kiam yang sebetulnya satu sumber dengan Sian Li Kiam Sud. Dengan latar belakang keturunan seperti ini, tentu saja Cui Sian adalah seorang ahli pedang yang sakti, biarpun ia hanya seorang gadis yang berusia 24 tahun. Begitu sinar merah yang berdesing itu lewat di atas kepalanya, Cui Sian tidak menanti sampai lawannya menyerangnya kembali. Bila maklum bahwa menghadapi seorang lawan tangguh seperti istri pendekar buta ini, dia tidak boleh sekali-kali berlaku sungkan atau menghemat serangan, harus dapat membalas serangan demi serangan, bahkan sedapat mungkin memperbanyak serangan daripada pertahanan. Pedangnya digerakkan cepat dan sesosok sinar putih menyelaukan mata, laksana kilatan halilintar, menyelonong dari bawah masuk ke arah dadah wikau. Pedangnya tidak hanya berhenti sampai di sini karena ujungnya tergetar dan hal ini menyatakan bahwa setiap saat pedangnya ditangkis atau dielakan lawan, ujung pedang akan dapat melanjutkan serangan dengan jurus yang lain. Tangan kiri gadis itu ditarik ke belakang, lurus dan telapak tangannya dibalik menghadap ke atas. Indah sekali gerakannya, dengan ujung kaki kanan menotol tanah, tumit diangkat, lutut agak ditekuk ke depan. Inilah gerakan indah seperti gerak tari yang bernama jurus Sian Li Hoan Eng, Seng Dewi menukar bayangan, yaitu sebuah jurus dari Sian Li Kiam Sut yang mengandung tenaga ind yang Sien Hoat. Maka heratnya bukan kepalang. Pada waktu tadi menyerangkan pedangnya ke arah kepala lawan dan dapat bilakan, otomatis dadah wikau terbuka. Sebagai istri pendekar buta, tentu saja ia maklum akan kedudukan yang lemah ini. Memang setiap kali menyerang berarti membuka satu bagian yang tidak terlindung. Akan tetapi kalau sudah menguasai kelemahannya sendiri, tentu saja dapat menjaga diri. Hui Kau pernah mewarisi ilmu silat tinggi dari sebuah kitab kuno yang dia temukan. Kemudian oleh suaminya, ia dibimbing dan mewarisi beberapa jurus Kim Tiao Kun yang amat hebat, yang lalu ia gabung dengan ilmu silatnya sendiri sehingga kini memiliki ilmu pedang gabungan yang amat kuat dan dasyat. Seperti yang telah ia duga, kekosongan yang terbuka dalam posisinya digunakan lawan. Melihat sinar pedang putih mengancam dada, pedang ia balikan ke bawah lengan dan dengan pengorahan tenaga Sinkang ia cepat menarik lengan yang ditamengi pedang ini ke bawah. Keringgak. Kembali sepasang pedang bertemu di udara. Sinar pedang putih yang amat lincah itu begitu kena ditangkis, membalik dan tau-tau sudah berubah menjadi sabetan ke arah kaki. Inilah kelihayaan Sian Li Hoan Eng tadi. Begitu ditangkis dan ditindas dari atas oleh lengan Hoi Kau yang dilindungi pedang di balik, pedang Leong Chuk Yam terpukul ke bawah, akan tetapi pukulan ini malah merupakan landasan tenaga untuk dipergunakan membabat kaki dengan kecepatan kilat. Ai iih nyonya pendekar buta menjerit lirih. Tau-tau kakinya menjejak bumi sehingga tubuhnya mumbul ke atas bagai dilontarkan. Begitu hebat ginkangnya hingga lompatannya lebih cepat daripada sambaran pedang. Sinar putih itu hanya beberapa sentimeter saja lewat di bawah kakinya, nyaris sepasang kakinya ini terbabat buntung. Bagus Cui San memuji saking kagumnya menyaksikan gerakan yang sangat indah dan cepat ini. Itulah gerakan dari Kim Tiao Kun yang disebut jurus Sim Tiao Cho An Hong, Raja Wali Sakti Terjang Angin. Jurus ini tak hanya dapat dipergunakan untuk menyelamatkan serangan di tubuh bagian bawah dengan kerum melompat lurus ke atas dengan jalan menotolkan ujung kaki ke tanah, melambung ke atas sambil mengembangkan kedua lengan seperti sayap Raja Wali Sakti, namun lebih dari itu, jurus ini dapat dipergunakan untuk menyerang lawan dengan kerum yang dilakukan seekor Raja Wali. Dan hal ini pun dilakukan oleh Wikau, karena tiba-tiba saja tubuhnya dari atas telah berjungkir balik dua kali sehingga tubuh itu mencelat semakin tinggi, kemudian turunnya tepat melayang ke arah lawan, pedangnya menusuk dada, tangan kiri mencengkeram muka, sedangkan dua kakinya masih melakukan tendangan udara. Benar-benar seperti Raja Wali yang menyerang dengan sepasang sayap dan sepasang cakarnya. Cui Sian sangat kaget melihat perubahan inilah tadinya agak terpesona oleh keindahan gerakan lawan, tidak tahu bahwa di dalam keindahan itu tersembunyi bahaya maut yang kini mengancamnya. Janganlah sadar akan kehebatan penyerangan ini setelah lawan tiba dekat sekali, bahkan angin pedang yang bersinar merah itu sudah lebih dahulu meniup. Hayala Ah Cui Sian berseru. Pedangnya berubah menjadi segulungan sinar putih melingkar di depan dada menangkis sinar pedang merah, kemudian sambil menggunakan tenaga benturan ini ia membanting tubuhnya ke belakang. Orang lain tentu akan celaka apabila melakukan gerakan ini. Sedikitnya, kepala akan terbanting pada tanah atau batu di belakangnya. Akan tetapi tidak demikian dengan Cui Sian. Gerakan inilah yang disebut jurus Sian Lilah B, gerakan membalik seorang dewi, yang selain menegangkan, juga amat indah karena digerakan oleh tubuh yang ramping, manis dan lemah gemulai. Biarpun tadinya kepala yang berambut hitam panjang halus harum itu seperti terbanting ke belakang dan ke bawah, namun bukan menghantam tanah di belakang, melainkan terayun terus ke bawah seiring dengan terangkatnya kedua kaki ke depan dan ke atas, lantas tubuh itu membuat salto sampai tiga kali ke belakang. Membuat salto ke depan adalah mudah dan agaknya dapat dilakukan oleh siapa saja yang mau melatihnya. Akan tetapi membuat salto ke belakang berturut-turut tiga kali tanpa ancang-ancang dan dalam keadaan terjepit seperti itu, kiranya hanya dapat dilakukan oleh akrobat-akrobat tingkat tinggi saja. Diam-diam Hoi Kau kaget dan kagum sekali. Serangannya tadi dengan jurusin Tiaw Coan Hang tadi sangat hebat dan jarang sekali tak membawa hasil baik karena serangan itu selain tidak terduga-duga datangnya, juga amat sukar ditangkis atau dihilangkan sebab sekaligus kedua tangan dan kedua kakinya menyerang. Akan tetapi ketika tadi gadis itu tubuhnya berputar-putar seperti kitiran angin ke belakang menjauhinya, otomatis serangannya gagal mutlak, karena tubuhnya yang melayang dari atas tak mungkin dapat terbang mengikuti gerakan lawan. Terpaksa ia turun kembali ke atas tanah dan pada saat kedua kakinya menginjak tanah, lawannya yang muda belia itu sudah berdiri pula dengan tegak. Kini mereka berdiri agak berjauhan karena gerakan salto cuisian tadi. Jarak di antara mereka ada 5 meter. Masing-masing berdiri dengan pedang di tangan, melintang di depan dada. Dua kaki agak terpentang, tangan kiri di atas pinggul kiri, bibir agak terbuka serta nafas sedikit memburu karena pengerahan tenaga sinkang tadi dicampur dengan ketegangan, sepasang macu menyinarkan api berkilat-kilat, sepasang pipi merah jambu. Bagaikan dua ekor singa betina mereka saling pandang, seakan-akan hendak menaksir kekuatan lawan sambil mengasah otak untuk mengeluarkan jurus-jurus pilihan agar bisa segera merobohkan lawan yang tangguh. Sejak tadi, kerut-merut di antara kedua macu kunhang tampak nyata, nafasnya agak terengah dan beberapa kali dia membanting kaki kiri ke atas tanah. Bingung sekali diala maklum bahwa di antara mereka terjadi kesalahpahaman yang amat besar dan amat berbahaya, akan tetapi bagaimana dia dapat mencegah mereka bertanding? Keduanya telah tersinggung perasaan dan kehormatan, masing-masing membela kebenaran sendiri dan satu-satunya jalan untuk menghentikan kesalahpahaman ini hanya mengemukakan fakta-fakta. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, tak mungkin dia dapat memperlihatkan bukti untuk membuka tabir rahasia ini. Kongbu terbunuh orang, pedang kim sengkiam menancap di dadanya. Tentu saja adik tirinya ini, Cui Sian, menjadi marah dan menuduh mereka berdua yang melakukan pembunuhan itu. Hui kau! Cui Sian, hentikanlah pertempuran yang tak ada gunanya ini, dengarkan aku. Akan tetapi dia melanjutkan kata-katanya dengan helaan nafas panjang sebab pada saat itu kedua orang singa betina itu sudah saling terjang lagi dengan lebih hebat daripada tadi. Kini mereka saling menguji lawan dengan gerakan cepat, atau jelasnya, masing-masing hendak mengandalkan kecepatan untuk mencapai kemenangan. Gerakan mereka bagai sepasang burung walet, sulit sekali diikuti pandangan macam biasa. Pedang mereka lenyap bentuknya, berubah menjadi dua gulung sinar merah dan putih yang berkelebatan ke sana kemari, saling belit, saling tekan, saling dorong dan saling kurung sehingga menimbulkan pemandangan yang ajaib, indah, tapi penuh ketegangan karena di antara semua keindahan itu mengintai maut. Segera ternyata oleh kedua orang wanita jagoan itu bahwa dalam ilmu ginkang, nyonya pendekar buta dengan gerakan Kim Tiaw kun masih lebih unggul sedikit. Akan tetapi keunggulan ini dapat ditutup oleh putri raja pedang dengan kelebihannya dalam tenaga iwakang yang merupakan penggabungan atau kombinasi dari imkeng dan yangkeng dari imbiyang sinhoat. Ketika huikau melakukan serangan dengan jurus Kim Tiaw liak sui, raja wali emas sambar air, pedangnya membacok dari atas ke bawah dengan dua kali kelebatan, mirip seperti orang menulis huruf Z Cui Sian yang menjadi silau matanya saking hebatnya serangan ini, cepat menggerakan pedang Leong Cuk yang menangkis, dilanjutkan dengan serangan menusuk dada. Dalam menangkis ini, Cui Sian menggunakan jurus yang Sintiam Hoat yang disebut Jit Ho Kuan Seng, api matahari menutup bintang. Pedangnya diputar menjadi gulungan sinar bulat yang digerakkan hawa panas sehingga tangan huikau yang memegang pedang serasa akan pecah-pecah telapak tangannya. Kemudian, sinar pedang yang bulat seperti bentuk matahari ini mendadak mengeluarkan kilatan meluncur ke depan ketika jurus dari iang Sien Kiam itu diubah menjadi jurus im Sien Kiam yang disebut Bijin Sia Hwa, wanita cantik memanah bunga. Hui Kau, awas terdengar Kun Hang berseru kaget. Pendengarannya yang luar biasa tajam itu dapat mengikuti pertandingan ini seakan-akan dia dapat melihat saja. Tanpa seruan ini pun Hui Kau sudah kaget setengah mati karena sama sekali tidak disangkanya bahwa pedang lawan yang diputar untuk menangkis itu tahu-tahu dapat diubah menjadi serangan yang mengeluarkan hawa dingin. Pedangnya sendiri pada detik itu berada di atas karena tangannya terpental oleh tangkisan tadi, maka untuk menangkis tidak ada kesempatan lagi. Agaknya pedang lawan akan menancap di dadanya. Dan mungkin ini yang dikehendaki Cui Sien untuk membalas kematian kakaknya dengan serangan yang sama, menikam dada. Akan tetapi Hui Kau bukan seorang wanita sembarangan yang akan putus asa dalam menghadapi terkaman maut. Dengan nekat dia hendak mengadung nyawa. Tubuhnya dia tekuk ke bawah menjadi setengah berjongkok dan pedangnya membabat miring ke arah kaki lawan. Dan maklum bahwa ia tidak akan dapat terhindar dari tusukan maut itu, akan tetapi agaknya pedangnya sendiri pun akan mendapat korban dua buah kaki. Aihah Cui Sien berseru, kagum dan kaget. Tapi ia cepat melompat ke atas sehingga pedang Hui Kau menyambar lewat di bawah kedua kakinya, hanya beberapa sentimeter saja selisihnya. Akan tetapi karena tubuh Hui Kau merendah dan dia sendiri terpaksa melompat, pedangnya berubah arah dan tidak jadi menancap dada melainkan menyerempet pundak kiri Hui Kau. Nyonya pendekar buta itu mengeluh perlahan. Daging di pundaknya robek dan darah mengalir banyaklah terhoyung ke belakang, pandang matanya nanar. Hui Kau. Sekali kakinya bergerak, Kun Hang sudah melayang ke dekat istrinya dan merangkul tubuhnya. Cepat jari-jari tangannya mencari dan mendapatkan luka di pundak. Hatinya lega, luka itu besar akan tetapi hanya luka daging saja, tidak berbahayalah menotok dua jalan darah untuk menghentikan keluarnya darah dan mengurangi rasa nyeri. Cui Sian, kau terlalu mendesak kami, katanya kemudian sambil menyuruh istrinya duduk beristirahat di pinggir. Pedang Ang Hang Kiam sudah dia masukkan kembali ke dalam tongkatnya. Cui Sian melangkah maju, suaranya lantang dan ketus dengan nada penuh tantangan, pendekar buta, untuk membalaskan kematian kakakku yang sama sekali tidak berdosa, pembunuhnya harus kubunuh pula. Setelah berkata demikian, Cui Sian tiba-tiba melompat cepat sekali dengan maksud agar orang buta itu tak sempat menghalanginya ala melompat ke dekat Hui Kau yang duduk bersilah sambil meramkan mata, mengumpulkan kembali tenaga dan memulihkan lukanya. Dengan gerakan cepat ia mengangkat pedangnya, menusuk ke arah dadah Hui Kau. Teranggi. Cui Sian hampir jatuh jungkir balik saking kerasnya tangkisan ini, yang lantas membuat lengannya kesemutan dan membuat ia cepat melompat ke belakang. Matanya terbelalak marah ketika melihat bahwa yang menangkis pedangnya tadi adalah tongkat di tangan Kun Hang yang entah kapan telah berada di dekat istrinya. Bagus, kau telah membelanya? Awas pedang! La sudah menerjang maju dan sekarang dengan pengorahan tenaga sepenuhnya karena maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang yang sakti. Hampir saja Cui Sian berdiri melongo paking herannya kalau saja ia tidak didorong oleh kemarahan dan sakit hati. Pendekar buta itu hanya terus berdiri tegak dengan tongkat di tangan, kulit di antara kedua matanya kerut-merut, mulut setengah tersenyum setengah menangis membayangkan keperian hati, akan tetapi sama sekali tak melayani ancaman serangan Cui Sian yang sudah kembali menggerakkan pedang sehingga gulungan sinar putih bergerak-gerak mengurung tubuhnya dari atas ke bawah. Cui Sian adalah putri seorang pendekar besar, tentu saja tidak sudi menyerang orang yang tidak melawannya. Pendekar buta, tak perlu kau menghina orang dengan kepandayanmu. Hayo kau lawan pedangku kalau kau membela istrimu yang membunuh kakakku teriak Cui Sian sambil menodongkan ujung pedangnya di depan dada kunhong. Akan tetapi pendekar buta tersenyum pahit dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku bukan orang gila, si Omoy, adik kecil. Mana bisa aku melawanmu berkelai? Istriku tidak membunuh kongmu, aku berani sumpah. Sumpahmu tidak ada harganya bentak Cui Sian yang teringat akan mendiang cicinya. Mungkin kau tidak membunuh kongmu koko, akan tetapi istrimu adalah putri Cing Chow Atu, sejak kecil tergolong keluarga penjahat. Aku bunuh dia sambil berkata demikian Cui Sian melompat cepat sekali sambil menyerang Hwi kau yang masih duduk bersila mengumpulkan tenaga. Prangok. Kembali Cui Sian terhoyung mundur ketika pedangnya tertangkis tongkat di tangan kunhong. Namun gadis ini menjadi semakin marah dan dengan nekat mengirim serangan bertubi-tubi, dengan jurus-jurus terlihai dari Im Yang Sin Kiam. Betapapun ia mengerahkan tenaga dan kepandayan, semua sinar pedangnya terpental mundur oleh tangkisan tongkat yang merupakan sinar merah. Sinar merah itu jauh lebih kuat daripada sinar putih pedangnya, agaknya pendekar buta hafal betul akan semua gerak geriknya sehingga kemanapun juga pedangnya berkelebat dalam serangannya terhadap Hwi kau, selalu pedang itu membentur tongkat, seakan-akan tubuh Hwi kau terkurung benteng baja yang tak tertembuskan. Oleh karena semua serangannya selalu tertangkis, Cui Sian menjadi makin marah dan penasaran. Kalau saja pendekar buta melawannya dan ia dikalahkan, hal itu tidak akan mendatangkan rasa penasaran. Namun orang buta itu hanya menangkis dan melindungi istrinya, sama sekali tidak membalas sehingga ia merasa dipermainkan dan dipandang rendah, hanya dianggap anak-anak saja. Apalagi karena telapak tangannya yang memegang pedang terasa perih dan panas. Hampir Cui Sian menangis saking jengkelnya.